Aku perlukan curu selamat agar jangan ku sesat Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat Maka jiwaku tenang takkan takut dan enggan Bila Tuhan ku mempimpin ku dimengampu tempran Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab Yang menjadi bahan sapan deduh kita di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan pada hari ini Kita bersatu dalam doa, kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk kehidupan yang masih kau berikan bagi kami pada hari ini Dan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap berkarya bagi kemuliaan namamu saja Bapak sebelum kami anak-anakmu melakukan aktivitas kami pada hari ini Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sapan deduh kami pada pagi hari ini Pada hari ini Tuhan bersama dengan kami, dengan rohmu yang kudus Berbicara lah kepada kami ya Bapak Agar kebenaran firman Tuhan boleh dapat kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami Hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Sertai dia dengan rohmu yang kudus Agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai yang diinginkan oleh Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada pagi hari ini Ini diambil dari kitab Miha fasal 1 ayat 2 Mika fasal 1 ayat 2 berbunyi demikian Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Perhatikanlah hai bumi serta isinya Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu Yakni Tuhan dari baiknya yang kudus Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dosa dapat diartikan sebagai segala perbuatan Perasaan atau pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan Dalam bahasa asli Alkitab Kata dosa berarti meleset dari target atau sasaran Dosa adalah musuh Tuhan Karena dia sangat membenci segala perbuatan dosa Dan karena dosa inilah manusia harus terpisah dari Tuhan Keberdosaan saudara telah menghancurkan kehidupan manusia Dalam Roma fasal 3 ayat 10 sampai 11 Disitu dituliskan Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Dalam kitab Mika ini Yang menjadi bahan runungan kita pada hari ini Digambarkan bagaimana Tuhan sangat membenci dosa Tetapi ia mengasihi pendosa Karena itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia Untuk kembali ke jalan yang benar atau bertobat 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Banyak orang saudara berbuat dosa Tapi tidak pernah merasa bersalah Bahkan perbuatan dosa itu dilakukannya terus menerus Mereka lupa bahwa Tuhan itu ada Dan melihat segala perbuatannya Yeremia 16 ayat 17 mengatakan Sebab aku mengamat-amati Segala tingkah laku mereka Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda Yang melakukan dosa tanpa rasa takut dan bersalah Mereka berlaku jahat dengan melakukan penyembahan berhala Dan kedursilaan yang adalah kekejian bagi Tuhan Karena itu Tuhan mengutus Nabi Mika Untuk menyuarakan kemarahannya Dan memperingatkan mereka Sebelum Tuhan benar-benar menjatuhkan hukuman Atas mereka Jika alam semesta saja gemetar terhadap Tuhan Masakan manusia tidak takut kepada sang pencipta Nabi Mika berseru dan menegur mereka Agar segera bertobat Tapi rupanya peringatan Tuhan Dianggap angin lalu saja Jangan sampai Tuhan menjadi marah Dan kamu dibinasakan seketika Sebab kemarahannya menyala dengan tiba-tiba Masmur fasal 2 ayat 12 Selamat kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan Selamat kita menjalani kehidupan kita Di dalam kasih Tuhan Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk firman Yang boleh kami dengarkan pada hari ini Ajar kami dengan rohmu yang kudus Untuk tetap hidup dengan Yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Dan hidup di dalam kebenaran firmanmu saja Bapak di surga kami ingin berdoa Untuk seluruh pelayan kebaktian anak Kebaktian remaja Khususnya yang melayani Tuhan Di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Tuhan engkau yang menyertai pelayanan yang mereka lakukan Keluarga mereka Agar mereka tetap semangat Tuhan Di dalam pelayanan yang mereka lakukan Bersama juga dengan seluruh pengurus KKR Yang ada di runggu-runggun kami Dan juga komisi ataupun seksi Yang membidangi KKR di setiap runggun Yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan Untuk pelayanan kategorial kebaktian anak Kebaktian remaja Kiranya Tuhan dari kehadiran kategorial KKR kami Boleh tetap dipakai untuk mendidik Generasi gereja, generasi keluarga, bangsa dan negara kami Dengan sangat baik Sertai kami dalam melewati hari ini Hikmat Tuhan tetap bersama dengan kami Kesehatan yang cukup tetap Tuhan berikan bagi kami Agar hari ini juga kami tetap memulihakan Namamu saja Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!